Intro Hai, Halo, apa kabar? Halo semuanya, jumpa lagi dengan Kartikaguru Channel Kali ini aku akan share bagaimana pembelajaran tatap muka hari pertama Ya, hari pertama di kelas 7-10 dan 7-11 Dalam satu kelas hanya terdiri dari 5-4 orang saja Tidak banyak Nah, kali ini aku meremidi soal-soal yang sudah di-share melalui grup WA Yaitu soal himpunan Mereka belajarnya melalui daring Dan melalui video pembelajaran Ternyata setelah aku tanya Bagaimana materi yang sudah diberikan melalui video pembelajaran Yang kalian terima pada saat daring Jawabannya adalah mereka diam Mereka tidak menjawab Pertanyaannya adalah Apakah mereka itu tidak membaca video pembelajaran? Bisa jadi Kemungkinan video pembelajaran yang di-share melalui grup WA Memang tidak semua membaca Terbukti dari viewer Kalau misalnya dalam satu kelas 32 siswa Mungkin ada sekitar 150 siswa Yang harus membuka video pembelajaran Tapi kenyataannya Viewer-nya hanya 40 Dan itu pun Mungkin Bukan hanya sekolah kita Tapi juga umum Jadi disini Bisa kita lihat Apakah Benar-benar menguasai Materi yang sudah di-share melalui grup WA dan classroom Ternyata dari pertanyaan-pertanyaan Yang dilantarkan kepada mereka Mereka tidak bisa menjawab Akhirnya Kita mereview kembali Kita mengulang kembali Apa-apa yang sudah diberikan melalui video pembelajaran dan classroom Untungnya semuanya langsung mengerti Apa yang sudah diberikan Saat pembelajaran tetap buka ini Nah pertanyaannya Mengertinya itu Apakah karena memang mereka Sebelumnya sudah membaca Kemudian lupa Atau memang sedang Satu kelas itu hanya 4 orang 5 orang Jadi memang Suasananya memang sunyi Nah Disini Kita optimis saja Ya Kalau memang mereka mengerti Apa yang sudah kita berikan Sudah Tidak jadi masalah Mereka presentasikan Semua soal Yang telah diberikan Dan disini mereka Bisa menjawabnya semua Nah Jadi Pada Tata buka pertama ini Kita hanya mereview saja Bukan Mem Buka materi baru Tidak ya Tetapi hanya mereview Soal-soal Yang sudah diberikan Di classroom Ini pertanda Bahwa Pembelajaran daring Memang Kurang efektif Ini pertanda Bahwa Pembelajaran tetap buka Memang Diperlukan Memang Dibutuhkan Karena Begitu kita Merangkan Karena tetap buka Mereka itu Langsung mengerti Beda dengan Ketika kita Membuat Video pembelajaran Nah Pertanyaannya adalah Apakah mereka itu Memang membuka Video pembelajaran Atau tidak Nah itu Kebetulan Disini yang hadir Bukan para master matematika Yang terbiasa Presentasi Pada saat dari Ini adalah Mereka yang Terbiasa Mengumpulkan Tugasnya Di classroom Tapi Tidak terbiasa Dengan presentasi Memang Dalam satu kelas Itu hanya lima orang Berarti Mungkin di hari lain Ketemu dengan Para master matematika Dan Pastinya Mereka sudah bisa Menjawab Nah ini adalah Salah satu Siswa yang katanya Deg-degan Ketika presentasi Tapi memang Harus dicoba Kalau memang Mereka itu Tidak mengerti Itu bisa Menjadi Sebuah diskusi Di depan itu Dan Pada akhirnya Siswa akan Mengingat terus Apa yang Mereka Tulis Atau apa yang Mereka Jawab Nah jadi Dengan presentasi Itu Akan lebih Nyerap Ke otak Anak Seperti itu ya Oke Mudah-mudahan Ini sharing Bisa bermanfaat Ambil yang baiknya Buang yang jeleknya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.